3, 2, 1, open the door Baik, 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 baik Jadi ini udah berapa lama sih di Aramco ini? Sampai terkenal brewok ini Ya, saya sih masuk Aramco ini 2013, bulan Agustus 2013 ya, itu sudah 10 tahun 10 tahun ya 10 tahun, selama itu di satu perusahaan atau? Satu perusahaan, satu perusahaan saya gak pindah-pindah Saya tipikal orang setia Loyalitas di haram atas Soalnya juga kalau misalnya kita mikir lagi sekarang Kalau untuk pindah perusahaan, ya kan kita Ya, kerja di sini kita tahu lah Kalau misalnya sekarang pindah perusahaan Banyak lagi ceritanya Harus lagi mengulang lagi Ya, seperti itu kan Ah, daripada udah cape lah Sudah mulai berumur juga ya kan Ngapain lah, kita sudah terima aja lah Ya, penting selama ini Di barat kata dapur masih bisa ngebun Rotasi yang masih inilah Masih bagus Boleh aja lah Oke, mungkin nanti kita juga akan tanya-tanya Tentang profil perusahaan yang sekarang Kemudian kenapa sebetulnya itu 10 tahun Tapi sekali lagi kita akan tanya-tanya dulu Tentang kapten sendiri Tadi kan sampai jelasin Kenapa tanker pertama Kemudian Pak Kere pernah di kapal kontainer Dengan apa tujuan tadi ya Nah, kemudian sekarang kan dia di offshore Di Saudi Arangco Bagaimana ceritanya sampaian Di kapal besar ini kan impian semua orang Beliling dunia ini kan memang tujuan Allah Tarunan masuk Nah, betul Kalau kalian mau hijrah ke kapal Omsor Bahkan Saudi Arangco lah Jadi gini Mas Deni Kalau misalnya Sebelum tahun 2015 ya Kalau misalnya Pernah dengar katanya Tiga satu Tiga satu Potrak ya Tiga on, satu log gitu Oh bukan Tiga bulan di laut, satu miliar Pulang-pulang Wah, itu Itu ya Bener Trigger saya disitu Trigger saya tiga satu Sedangkan di kapal besar Satu itu gak dapet Oh, jauh lah Kayu jauh lah Saya waktu memang Ya di LNG Maksudnya walaupun di rumah juga tetap Gaji jalan juga Maksudnya saya penasaran Apa iya gitu Ya, trigger saya tiga satu itu bener Saya penasaran Tiga bulan satu miliar Tiga bulan satu miliar Saya penasaran kan Saya cobalah Saya memang buta Saya muta dunia offshore Saya tidak pernah bersimbang sama offshore Tidak Makanya waktu itu Saya sama kawan saya Eh, ayo ke kapal kecil Cari-cari lah Akhirnya Dibawalah kawan itu Ke agensi yang di Jakarta Ya kan Memang di offshore belum pernah Tapi memang di kapal kecil Saya pernah Waktu itu ditakut Saya berpikir waktu itu Ah, teman saya aja bisa Kok di offshore Masa saya gak bisa Saya berpikir begitu Kok sama-sama kita makan nasi kok Ya, itu aja Saya selalu Apa ya Saya selalu Men-supportir saya Begitu Ah, kawan saya bisa Masa saya masih ada Seperti itu Jadi, udahlah Bisa bilang aja lah Bisa bilang aja Ah, saya begitu Pas aku disukai Ah, seperti ini Kayak begitu ya Akhirnya kapalnya Atau apa Kondisi lingkungannya Kalau dibilang Kalau dibilang itu Kalau misalnya kita mau jujur Ya, dari segi officer Kalau di kapal besar Sangat dihargai Fasilitasnya Fasilitas Kalau di offshore ini Tapi gaji lebih besar tadi Yang tadi Sampai yang bilang Kalau gaji memang bisa disini Misalnya disini Kalau misalnya kita mau Pendapatan per bulan Per bulan Memang gaji bisa disini Cuma memang Fasilitas Saya kaget Yang maksudnya Dulu di kapal besar Office itu Yang wow Maksudnya Privilege-nya itu Seperti itu Maksudnya Apomodasi Terus traveling Ya, seperti itu Pas disini Saya agak sedikit kaget Juga Kok kayak begini Beda lah Ada perlapannya seperti itu Beda lah Pasidatannya juga beda Seperti itu Terus Jadi, kapalnya Hah Seperti ini Yang saya tidak bayangkan Dulu saya Mesalnya di kapal besar Tiba-tiba kapal kecil itu Waduh Kuat gak saya ubahnya Iya, bener Bahkan kamar aja Di kapal besar itu Segede kapal sekarang Ya, kalau kamar sih Mungkin ya Apa ya Yang waktu di LNG itu Mungkin sebesar Malah gedean kapal Apa kamar saya Kamarnya ya Saya pas kaget Hah Seperti ini Terus kerjanya seperti ini Ya, ada kaget Tapi kan Dengan ini Kita profesional Kita sudah tanda-tanda kontrak Berarti kan kita harus siap Dengan segala sesuatu resipu Kita profesional aja Nah itu tahun berapa Kemulai sampai di hijrah Berarti bisa dibilang hijrah ya Sebelumnya gak Dari kapal kecil Dari kapal besar Dari kapal besar Di hijrah Itu sudah kapan ke mulai Saya waktu Memang bukan Bukan sama sekali kapal-kapan Saya pernah Saya ditanggung Ya, ditanggung tadi Saya pernah Karena yang membedakan Kapal besar kapal kecil ini Kalau saya perhatikan Manuver ya Iya, betul Yang antaranya ya Jadi Officer, captain atau crew kapal ini Manuver kapal sendiri Betul Kalau kapal besar kan Pilot Kalau misalnya begitu ya Pasti pas kita masuk Di Arab Kita tahu Sebelum kita Kita kan ada exam Sama dari Saudi Arab Konya Kalau itu Insulacetan Kayak gitu Jadi sebenarnya kita di training dulu Nah di training itulah Belajar Bahwa bagaimana Punya Arab Manuver Yang dulu Kalau dibilang Kita tidak Di kapal besar Kita gak terlalu Perhatikan angin Arus itu Iya nanti lah Kayak gitu Karena kapal besar Tapi kalau disini Memang betul-betul Sangat-sangat berpengaruh Arus Angin itu Sangat-sangat berpengaruh Sekali Dan disitu Kita juga harus Apa namanya Bisa Dalam arti kata Bagaimana caranya Manuver seperti ini Oh harusnya seperti ini Kita harus bisa 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 ambisipasi ya Enggak Arti kata Kita harus bisa baca 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 arus Dari mana Baca angin Baca angin Seperti itu Yang itu saya bilang Karena itu sangat berpengaruh Baca juga Kondisi mesin Ya seperti itu Karena yang ini Kita sendiri yang Yang megang Kalau misalnya kapal besar Kita hanya di open sea Pas masuk Apa namanya Masuk Sudah mau pelabuhan Kan pilot sudah naik Ya kan Itu kerjalan pilot Sudah biasa Memasuk Apa namanya Maru peringkap Ya Untuk sanggir dulu Kan kalau kapal besar Kita dibantu sama Asistan Apa kapal kunda Nah itu jadikan Seofficer Hanya Apa namanya Misalnya kapten Itu hanya menyiapkan Stasi depan Sama belakangan Seperti itu Semuanya itu Pilot sudah ngantung Yang memberikan Aba-aba ke EW Langsung kan Pilot Habis itu juga Pilot juga Sudah berkoordinasi Sama kapal kunda Itu kan Nah kalau disini Kita tidak ada Kapal kunda Terima kasih Yang menyiapkan Yang menyiapkan Kita sedang manuver Seperti itu Oke Karena Cap sudah menyinggung Tentang exam Aramco Ini akan jadi pertanyaan Saya selanjutnya Tapi sebelumnya Tadi saya tertarik Dengan kultur shock Kapten Dari kapal besar Kepal ke kapal kecil Nah ada Nggak lainnya Supaya di reparasi Teman-teman Bahwa Apa sih bedanya Kapal besar Kapal kecil Atau kapal niaga Sama kapal Kapal offshore Ini yang Yang menurutnya Ini beda Kamu kesini Bakal putus Di ininya Karena Bayangkan teman-teman Yang belum punya Informasi ini Betul Saya kultur shocknya Satu waktu itu Memang dari Segi ukuran kapal Satu Terus kedua Juga Jaganya Karena kita Di offshore ini Jangan 6 jam Kalau di kapal besar Kita 4 jam Karena Kalau di kapal besar Itu 3 ya Bahkan ada yang 4 ya Bahkan ada yang 4 ya Nah terus Kalau misalnya Di offshore ini Kan Ya kadang ada 2 Ada 3 Jadi kapten juga Kapten Kapten 6 jam 6 jam Nah seperti itu Terus juga Jadi ini Mungkin buat teman-teman Yang belum tahu Kalau di kapal besar Itu jaganya 4 jam 4 jam Jadi misalnya Jam 8 Sampai jam 12 Ketemu lagi 8.12 Haram Betul Itu Di Apa Dihendor Sama 3 officer Jadi dalam 24 jam Ini 3 officer 4 jam Kalau sedangkan Di sini 6 jam 6 jam 6.12 Ketemu lagi 6.12 lagi Jadi Bagaimana Disirahatnya Masihnya kan Udah biasa Kalau 4 jam 4 jam Sampai punya Spare 8 jam Untuk disirahat Kalau ini kan 6 jam Nah itu Termasuk Kaltersop saya juga Kaltersop juga Saya Yang biasa Yang masih Nanggap Saya masih ada Berapa jam lagi Tiba-tiba Saya 6 jam Dan harus siap lagi Nah karena Memang kita Independent Independent artinya apa Pada saat kita Menyadari kapal Kita sebagai chief officer Sebagai captain Kita sendiri-sendiri Seperti itu Kecuali Ada Ini khusus Maksudnya Ada Keadaan khusus Chief officer Tidak confidence Maka berdua Maka Lepas Ya Kapal bisa dipanggil Seperti itu Itu juga Misalnya itu Tapi Banyakan ya Pasti Chief officer Manggil master Misalnya Dia tidak confidence Misalnya Ada coba-coba burung Ya kan Seperti itu Atau ada sesuatu Jadi tidak confidence Jadi pada saat jaga Dia sendiri-sendiri Tapi status captain Ya Di mana Captain Captain Seperti itu Nah itu Kalau tersukses Itu saya bilang Waktu istirahat Saya yang tidak biasa Begitu Tiba-tiba Eh Sudah tidak terasa Waduh Sudah jam 10 3-2 jam lagi Di tidur Kayak bukit itu Terlangsung Tersukses Bagian normal Tidur kan 6-7 jam Oke Itu Mungkin nanti Kita bahas lagi Ketoset Ketoset Yang lainnya Karena saya yakin Belum makanan Yang kita bicarain Betul Kita bicarain Di next videonya Betul Oke kita kembali Ke bagaimana Proses sampean hijrah Dari kapal besar Ke kapal kecil Alasannya Tadi ya Yang 3-1 itu 3-1 itu Tapi itu 3-1 itu Sampai ada Beneran ada? Enggak Enggak Mungkin Jadi itu cuma Sawang Sinawa Atau apa Menjelumuskan Terjelumuskan Terjelumuskan Terima kasih Terima kasih Saya yakin Ini bermanfaat Bermanfaat Dan sekali lagi Saya harapkan Terima kasih Di next video kita Karena Pasti teman-teman Sudah menyiapkan Pertanyaan Pertanyaan Saya doakan Kapten Lancar Jaya Dimudahkan Segala urusan Di sini Kapan bulan ini Lebaran atau? Kayaknya Gak dapet Saya perlu 2 minit Gak dapet Itu tadi Apa yang disampaikan Kapten Brewok Aris Brewok Kapten Aris Jadi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Sama beliau Dan Sekali lagi Kita tunggu Komen dari Teman-teman Untuk Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Di next Podcast kita Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Like dan Subscribe See you next time Bye-bye See you next time Bye-bye Itu pemukaan Jadi See you next time Ya udah lah See you next time Bye-bye Sekali lagi Terima kasih Yang sudah Like dan Subscribe See you next time Bye-bye Nanti kita sambung lah Jangan lupa Like dan Subscribe See you next time